Islam bukan hanya permukaan, ia juga memiliki ketinggian dan kedalaman. Permukaan saja tidak cukup, permukaan diperlukan sebagai pijakan awal atau pijakan dasar, sedangkan diatasnya ada ketinggian, di dasarnya ada kedalaman. Karena keunggulan Islam ada diatas ketinggian, maka seseorang harus mendaki dan menaik, dan karena kekayaan Islam ada dalam kedalaman, maka seseorang harus menggali dan menyelam. Baik pendakian maupun penggalian, penaikan maupun penyelaman, dua-duanya adalah proses panjang tanpa akhir dari setiap orang, semampunya, sekuatnya, dan sesampainya. Itulah sebabnya, sepanjang hayat, setiap orang harus terus mendaki dan menggali sampai nafasnya berhenti. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, Dhani Asalnya kan Dhaniun Lalu diubah ke isim taftir Maka menjadi Adna Asalnya adalah Adnayu Seperti Akbaru, Afalu Ahsanu, Akromu, Asgoru Adnayu Lalu huruf ianya Tidak dibaca Harokatnya tidak dibaca Tetapi Berfungsi memanjangkan Hatah sebelumnya Semula Adnayu menjadi Adna Nah, ini adalah Sibat isim taftir untuk mudakar Danim Nah, lalu bagaimana untuk Dhaniun Dhaniun menangas Nah, isim taftir untuk menangas Wazahnya beda Polanya beda Coba ingat Kalau kata Kabirun Mudakar kan, isim taftirnya tadi bagaimana Kabirun kita ubah Ke isim taftir menjadi bagaimana Kabirun Kabirun kan akbaru ya Sogirun isim taftirnya apa Asgoru Asgoru Nih Sogirun Asgoru kan Kalau Sogirun Manas Gimana isim taftirnya Kabirun Gimana isim taftirnya Bukan Pola ini bukan Kabirun isim taftirnya bukan Akban Tetapi Kubro Ingat gak Kabirun Kubro Sogirun Sogirun Sugro Masih ingat Sogirun Sugro Jamilatun Jumlah Hasangatun Hasangatun Husna Karimatun Kurma Nah berarti Kabirun Kabirun Kubro Sogirun Subro Karimatun Kurma Itu Wazan Untuk isim taftir Mu'anaz Nah bagaimana dengan Dhaniatun Sama Karena Dhaniatun Adalah mu'anaz Pakai tamat uto Maka pola Isim taftirnya Juga menggunakan Pola Untuk mu'anaz Kayak tadi Kabirun Akbaru Kabiratun Kubro Dhani Adana Kalau Dhaniatun Dunia Dunia Nah Dunia Gini asalnya 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 tulisannya begini Dunia Terus Penulisannya diganti Huruf Adipaksuronya Menjadi Mangludah Dipanjangkan Sehingga menjadi Dunia Tuh Dunia Nah dunia ini Adalah Sigon Isim taftir Untuk Kata Dhaniatun Sigon Isim taftir Mu'anaz Untuk kata Dhaniatun Maka Adunia Kenapa Dikelompokkan Sebagai kata Mu'anaz Karena Adunia Dari segi Wazan Emangnya Wazan Untuk Sigon Isim taftir Mu'anaz Sama Sama dengan Aliatun Tinggi Kalau Paling tinggi Aliatun Menjadi Uliya Aliatun Uliya Dimana Saya tulis ya Saya tulis ini Hapus dulu Aliatun Aliatun Uliya Gitu Tuh Aliatun Uliya Maka kembali ke kalimat ini Adunia Sa'akin Atun Kenapa Adunia Dianngap Mu'anaz Ya ini bukan Karena Dari segi Makananya Dunia Dianngap Sebagai Penggambaran Perempuan Tetapi Karena Dari segi Kata Adunia Itu memang Merupakan Wazan Untuk Isim Tafdil Mu'anaz Gitu Makanya Adunia Dianggap Sebagai Mu'anaz Kenapa Karena Adunia Merupakan Wazan Untuk Isim Tafdil Mu'anaz Seperti itu ya Mau Mau Kuasebas Saran Gabung Sekolah Arab Digital Mau Kuasebas Saran Gabung Sekolah Arab Digital Terima 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 kasih.